Pemirsa pelaku usaha dan warga di sekitar kawasan Cibenyingkaler mengeluhkan mangkraknya revitalisasi Pasar Cihaurgelis Kota Bandung. Pasalnya menyebabkan suasana Pasar Cihaurgelis semraut dan tidak teratur. Pemirsa pelaku usaha dan warga di sekitar kawasan Cibenyingkaler. Kondisi Pasar Cihaurgelis menjadi semraut. Selain itu kondisi lingkungan dan lalu lintas di Pasar Cihaurgelis pun kerap mengganggu aktivitas warga Cibenyingkaler. Pemirsa bahwa PD Pasar sendiri ini pembangunannya, fungsi sosialnya sudah terlalu diabaikan. Makanya saya ngebentuk forum komunikasi Cibenyingkaler dan warga dan SMS tempat ini mempertanyakan gimana ini PD Pasar. Terus bikin gedung itu belum ada izin. Bongkar muat di pinggir jalan, sebetulnya makanya tidak boleh seperti itu. Terus ada pemotongan apa? Pemotongan hewan ini. Ini keluhan-keluhan dari warga sendiri ini. Gimana ini mempertanyakan pasar? Becusa gak ini? Tulus pasar sendiri. Nah gitu. Kalau menurut saya, saya hanya minta. Jadi PD Pasar sendiri itu gimana gitu? Itu untuk lokasi pasarnya pasar mana sih? Kenapa? Pasar Cihaurgelis. Pasar Cihaurgelis, Pasar Suci. Tak hanya warga, para pedagang di Pasar Cihaurgelis pun mengeluhkan mangkraknya proses revitalisasi pasar yang membuat kondisi berjualan mereka tidak nyaman. Kalau dari, kalau yang ini, dari Mei, Mei tahun lalu. Ini sementara berarti Pak? Iya, penampungan. Emang sebelumnya mau dibikin proyek pasar baru? Iya, mau direnovasi katanya. Revitalisasi pasar gitu. Tapi janjinya selesai apa? Gak enak ngomong saya, maaf. Janjinya dulu 8 bulan, dari Mei kita naik itu janjinya 8 bulan. Sementara itu, pihak perusahaan daerah pasar bermatabat Kota Bandung enggan memberikan keterangan terkait mangkraknya proyek revitalisasi pasar Cihaurgelis. Warga dan pedagang pun berharap pemerintah Kota Bandung segera menyelesaikan revitalisasi pasar Cihaurgelis sehingga tidak merugikan warga dan pedagang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih.